Warastra adalah sebuah grup duo ya bro ya Jadi kita bermain musik Kita berdua aja nih Saya dengan Yahya Abimanyu Saya dari KSB Kami sih mengambil dari bahasa Sansekerta ya Artinya itu Panah Sakti Artinya Panah Sakti Jadi kalau misalkan tahu cerita wayang, mahabarata, pandawa Itu kan ada Arjuna tuh Arjuna itu Pandawa ketiga ya Dia memiliki senjata Gandiwa Panah Sakti Warastra itu Warastra adalah Panah Sakti Warastra terbentuk Dua tahun yang lalu ya Tepatnya tanggal 10 Februari 2019 ya Betul 2019 Nah karena pandemi kemarin kita vakum tuh Baru kita Proses-proses-proses mulai bikin lagu Akhirnya adalah karya kita Kalau genre Mana ya Kita sebenarnya Semua genre masuk ya Ya Sebenarnya gini Kami tuh suka semua genre Cuman kalau ditanya genre kami apa Bingung juga jawabnya Tapi karena kami membawakan tradisional ya Kebetulan saya dari Jawa dengan pakaian seperti ini Reja dari Dayak dengan alat sape Ini gitar sape Saya pakai gitar biasa ini Ya bisa dibilang mungkin folk Ada popnya juga Ada nuansa-nuansa melayunya juga Ada budaya juga Ya oke folk tradisional Iya Iya Folk kan balada ya Jadi kita kayaknya kesitu kayaknya ya Kayaknya loh ini ya Tergantung sih orang mau menilai seperti apa Gak masalah Kami cuman ikhlas berkarya ya Kita jalanin mengalir aja Jalan siringnya waktu Kalau karya Kita lagi nggarap album ya Ya Album Cuman untuk lagu pertama Yang segera akan dirilis itu Judulnya Apa Judulnya Judulnya Serimpi 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 itu Tentang Menceritakan tentang Karyan Yogyakarta ya Dari Yogyakarta Ya kayak gitu Jadi Kami Seperti yang Reja bilang Lagi proses Pembuatan Album Tapi ya pelan-pelan lah Saat ini Beberapa lagu kami tuh Lagi proses Dan yang hari ini sudah selesai Dan siap untuk dirilis itu adalah Serimpi Serimpi itu Jenis tarian tradisional dari Yogyakarta Dengan Berempat sih Harus berpasangan Gitu Jadi Saya waktu tuh Karena ngeliat di Youtube gitu Ada tarian Serimpi Dari Sulakarta Dari Yogyakarta Makanya saya Terinspirasi bikin lagu Serimpi Karena Serimpi itu apa ya Warisan budaya Indonesia Yang Saat ini tuh Udah mulai berkurang nih Intensitasnya Ya tinggal di Jogja sama Di Solo aja Yang Masih melestarikan Banyak juga Anak muda ya Kalau anak muda sekarang Apa sih Serimpi Gak ada yang tau Nah dari Sipi Kita Coba mengangkat nih Waris lagi Mengangkat Budaya Lagu Serimpi Saya makan dengan Sipi Nah Kalau seni budaya Karena Anak muda sekarang Gimana ya Lebih suka Budaya luar ya Iya Berbanding budayanya sendiri Dari sini Kita coba gabungin nih Nyambung gak sih Budaya dari Jawa Dengan Yaya Habimanyul Dari Jawa nih Terus kita Kombinasi dengan Tradisional Dari Borneo Dari Dayak Jadilah nih Kita nih Warastra Gitu Saya rasa sih Kesulitannya Menggabungkan Ritme atau pattern Notasi Musiknya ya Karena Di setiap Kayak contohnya Serimpi lah Waktu saya nulis lagu Pertama itu Saya pakai kuncinya D Tapi Waktu ketemu Reja Gak ketemu Karena ya Sape kan Fretnya Terbatas Terbatas ya Jadi kesulitannya Adalah Mencocokkan Notasinya Jadi mau gak mau Saya yang ikutin Reja Jadi akhirnya Lagu Serimpi Kuncinya dirubah Jadi C ya Pokoknya Tantangan tersendiri Menggabungkan Alat musik Tradisional Dengan modern Karena itu tadi Karena alat musik ini Bisa dibilang Kuno ya Karena Cuma memiliki Pentatonik Sedangkan Gitar itu Wah Sangat Luas Bisa teman-teman Bandingin tuh Jumlah Fretnya Banyak sekali Tapi Terbatas 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 Dan senarnya Juga sedikit Terbatas Misir kita bangga ya Iya Iya Ngapain malu Orang Orang Apa namanya Budaya kita sendiri Mestilah malu Iya Iya Kalau ditanya malu Saya juga Enggak sih Karena gini Pada dasarnya Kita selalu Berbicara Kita ini adalah Bangsa yang besar Bangsa yang memiliki Seni dan budaya Yang beragam Tapi budaya yang mana Sedangkan Sebagai contoh Kita kemarin Ngomong sama teman-teman kita ya Iya Kalian bikin kayak gitu Main instrumental doang lagi Loh Kami punya lagu Apa juga Serimpi Mereka itu sampai nanya Serimpi itu Apa ya Betul Kalau bagi saya Ada orang ngomong Serimpi itu apa Itu gawat Bagi penilaian saya ya Betul Karena Serimpi kalau Orang sampai gak tau Itu Bahaya Jadi jangan Jangan salahkan Kalau suatu saat nanti Ada budaya kita Dicaplok Ambil lagi Baru berpoor-poor Nah Budaya kita ada ambil nih Aman negara sebelah Misalnya Dulu Kok Itu barang Memang udah ada dari dulu Cuman kalian aja yang Malu Untuk mengenal budaya ini sendiri Nah disini kita Ngedukasi ya Kalangan anak muda lah Kalangan milenial lah Ya seumur-umuran kita lah Kalau yang Malu Kalau yang udah Di atas kita mungkin Dia udah Apa ya Maksudnya Udah Banyak makan asam garam Jadi kalau Seumuran kita ini Ayo teman-teman Jangan lupakan budaya Betul Kalau Kita bisa mencintai Budaya dan musik Dari luar negeri Tapi kita lupa Dengan budaya kita sendiri Itu rugi Sedangkan orang di luar aja Pengen belajar ya Itu dia Pengen belajar budaya kita Bahkan ada pepatah ya Bangsa yang besar Adalah bangsa yang menghargai Adat Istiadatnya Dari Departnya masing-masing Adat dan budayanya Masing-masing Betul Jadi gak usah malu lah Tapi juga kemana-mana Kita berdoang edukasi Ayo lah Kalian nih Anak muda nih Ayo lah Kita main nih Alat musik tradisional Ayo bareng Masing-masing Ada daerahnya Gak usah malu Main suling Gak usah lah Main angklu Kenjang Gembelan Ponang Ah Gak usah malu Ini sampai Kuno Tapi gak kalah Unik Antik Menarik Gak kalah keren Amalat musik tradisional lainnya Eh amalat musik modern Iya Iya Gitu Nah Duluan deh Dari Dulu jaman Saya SD Saya dari Malang Jawa Timur Saya dulu pernah Punya band Namanya Pecelele Terus Waktu Itu band main-main Waktu SMP Bikin band lagi Saya Oh enggak Yang SMP Saya bergabung sama band lain Band temen saya Namanya Kunamon Kunamon itu Kalau orang Generasi kita Tahu Dulu ada Pokemon Petir Pokemon air Gitu Nah Karena saya Dari Malang Ada bahasa Balik-balikan gitu Kunamon Kunam Mungkin tahu Kunam Kalau dibalikan Ini kan Mano Jadi Pokemon Jadi Pokemon titit Kunamon Pokemon titit Jadi Waktu saya pindah ke Jakarta 2005 Sampai 2007 Saya tergabung di band Di Tanjung Priuk Namanya The Valor Sempat punya album Terus Setelah itu Sekitar 2010 2011an Saya duet dengan istri saya Membuat format Rush R-A-S-S Itu juga Menjadi Apa ya Kami bisa membuat Sebuah album juga Rush Lalu yang terakhir Kemarin Saya bergabung dengan Band Punk Rock Dari Depok Judul Band-nya namanya Poster Keren Kalau Nah itu dari Yahya sendiri Kalau dari Radio Sampai Gue jauh banget Lari ke tradisional Karena dulu Sempat main Pop Mulai dari SMP Sudah main Pop Punk Kesini Kesini Metal Sampai sekarang Tapi Ya Kita punya Budaya Ya sekali lah Kita promosiin Ya kan Budaya kita Akhirnya Dari metal Kita banding Ketir Buat promosiin Budaya kita Dari Dari Jawa Pokoknya Kalau bisa Merangkul Dari daerah Daerah yang lain Suatu saat Kita ke Daerah mana Ada alat musik Apa Kita kolaborasi Kita bisa Bituring Bisa 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 Indonesia Banyak Banget Ini Daerah Daerah Yang memiliki Adat Atau alat musik Daerah Mas Banyak Banget Jadi Ya salah satu Mimpi kita Keluyuran Kemana-mana Keliling Indonesia Ketemu Teman-teman Di Sana Kolaborasi Kita bisa Sharing Budaya Dari Daerah Pokoknya Dari Kemudahan Kita Bisa Tour Amin Industri musik Agak Belepotan Sebenernya Kalau Saya yang ngomong Sekarang Kita Mengikuti Perkembangan Kita Berjalan Aja Walaupun Sekarang Di tengah Pandemic Ini Tantangan Musisi Juga Kita Mau karya Dimana-mana Batasin Kan Gak Bisa Gak Boleh Ada Acara-acara Dulu Gitu Kalau Saya Melihatnya Industri musik Sebelum Adanya Pandemi Pun Menurut Saya Udah Terjun Bebas Apalagi Ditambah Dengan Pandemi Seperti Ini Jadi Kalau Masalah Pangsa Pasar Itu Balik Lagi Ke Pengkhidmat Gitu Kalau Misalkan Kita Terlalu Berkaca Dengan Musik-musik Dari Luar Negeri Ya Mati Musik Indonesia Mati Jadi Kita Bikin Coba Sesuatu Yang Baru Yang Bagaimana Caranya Sesuatu Yang Lama Klasik Tapi Dibuat Dengan Nuansa Zaman Sekarang Tapi Tidak Lupa Membawa Seni Dan Budaya Karena Kita Etnik Ya Etnik Musikologi Intinya Pasar Bisa Diciptakan Tergantung Kita Mau Jalan Apa Enggak Menutup Kemungkinan Kalau Misalkan Musisi Indonesia Bisa Keluar Negeri Contoh Burger Kill Agnez Smoke Terus Stars And Rabbit Terus Efek Rumah Kaca Itu Salah Satu Band 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 Apa Ya Mereka Itu Tidak Takut Untuk Bersaing Diluar Saya Keren Banget Sih Mereka Ada Karinding Sik Tuh Karinding Atk Barat Dia main Almusik Karinding Sampai Ke Eropa Tar Men Tidak 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 Sebenarnya Tidak Mengenalkan Budaya Kita Itu Tidak 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 Kalau saya sih kebetulan suka Mas Iksan Scooter Secara saya pribadi saya suka Mas Iksan Scooter Bukan berarti karena sama-sama dari Malang Tapi karya-karya beliau menurut saya Membumi lah Tapi rasanya itu kayak di langit Gitu sih kalau saya Kalau saya paling ya Ya, di One Palace Pak Terus kalau untuk pemain sape Ada tuh si Uya Omori Nah itu kalau satu referensi lah Karena dia juga sama seumuran sama kita Dia aja gak malu, ngapain kita malu Jadi ya itulah Kebetulan Warastra ini kami Dinaungi oleh Rockhouse Management Jadi di Rockhouse Management itu kita recording disitu Melakukan proses video clip sendiri ya Merchandise juga Itu Itu rekaman kita garap bikin video clip Semua bisa dikerjain di RH Iya kan? RH itu Rockhouse Rockhouse Di daerah Bintaro gitu ya Betul Kalian juga kalau mau gabung ke Rockhouse Juga munggu silahkan nanti Ya bisa dicek lah di Instagramnya Rockhouse At Rockhouse At Rockhouse.id Nah kalau kita lagi ini ya Garap Tarian perang ya? Tari perang Tari perang Itu Kita gak Lagu kita gak cuma dari Jawa Tapi kita garap juga dari Kalimantan sendiri Mungkin nanti kita Misalnya Merambah ke daerah-daerah lainnya Daerah yang lainnya Kita buat lagu Ya Jadi Bener Setelah Serimpi Kita juga lagi proses ada lagu Tari perang Lagu dari Menceritakan tentang Budaya di Borneo ya Betul Lalu ada juga Pesona Indonesia Pesona Indonesia Nah itu yang Pesona Indonesia Itu segera ya? Itu segera tuh Setelah Serimpi Indra Prasta Ada juga lagu kita judulnya Indra Prasta Lagi proses juga sih Saat ini sih Yang udah ready Baru Serimpi Betul Kalau saya tuh sebenarnya Ya berkarya 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 Terus Saya itu Kalau di kampung itu Biasa ngobatin orang Kalau orang sakit Gitu Bisa dibilang apa ya? Tukang urut Tukang urut Kalau ada orang masuk angin Saya kropin Gak apa-apa Yang pentingan halal Gitu Gitu Kalau saya sih Masih Ternak teri sekarang Oh teri Ternak Ya gimana itu? Antara anak-anak istri lah Gitu 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 Jadi Jangan Membuat sesuatu yang sama dengan temen-temen yang lain Kalau bisa sih Jangan mainstream lah Kalau Dulu kan mainstream itu adalah musik-musik cinta, pop Yang anti mainstream itu kayak underground, punk, 3G, metal Tapi saat ini kebalik Yang anti mainstream itu udah jadi mainstream gitu loh Jadi Mudah-mudahan Bisa Banyak karya-karya baru yang lebih bagus ya Lebih Lebih berwarna lah Kalau bagus sih bagus semua lah menurut saya Kalau karya kita bilang semua karya bagus Karena Cuman biar lebih berwarna lah ya Iya Berwarna Kalau Instagram nih Kita ada Instagram nih Bisa dicek nih Instagram kita Warastra ya Warastra Warastra Underscore ID YouTube-nya kasih ya YouTube-nya itu Warastra Indonesia Lagu Serimpi Mudah-mudahan bulan depan udah rilis udah bisa dinikmati di digital platform ya Betul Publisher Kami semuanya under Rock Horse Management Jadi Rock Horse itu bisa menjadi sebuah agregator juga sih Jadi ya kita DIY ya Do it yourself Indy banget loh pokoknya Betul Betul Kalau Untuk Kita segera sih mendaftarkan ya 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 Segera pokoknya semua Jadi pada saat Rilis digital itu Biasanya agregator itu sudah Meregis Jadi setiap karya yang dirilis di digital platform itu Dia akan otomatis di Inclode Inclode tapi ya jangan terlalu banyak kalau bisa ya ayolah perbandingan 80-20% oke lah tapi karena saat ini tuh akhir-akhir ini saya lihat banyak yang cover sih saya ngeliatnya sayang gitu lebih baik ciptain lah karya sendiri ya dan jangan malu membawakan karya kalian sendiri baik di depan temen sendiri atau di audiens yang lebih rame kalau misalkan gak dibawain bawain lagu orang terus ya kapan kalian dikenal ya kan? boleh lah oke selendang layang di setiap hentakan jemari mencari sutradara meganya dari seri piwarisan dari negeriku ini lamba yang sunci menyapa inginnya hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.